Baik, selamat pagi dengan Dr. Ratna. Sekarang kita akan belajar melakukan interpretasi hasil urinalisis vestes rutin dan hasil kultur. Partikum ini adalah partikum kelima di blog internal mixing. Ini adalah salah satu contoh formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Salah satunya ada komponen urinalisa, komponen fesis, pemeriksaan kultur. Untuk kontainer, pada pemeriksaan urinalisis menggunakan kontainer yang seperti ini. Tanpa antikoagulan, bedas di darah. Kontainernya mulutnya lebih lebar dari kontainer darah. Dan dia berulir. Supaya menghindari tumpahnya urin. Nah, sampel urin sendiri bisa diambil dari first morning urine atau random urine. Atau urin yang dikumpulkan setelah 12-24 jam. Itu biasanya untuk menghitung clearance atau kuantitatif AC. Atau bisa diambil dari catheter, catheter urin. Atau dari suprapubic aspiration yang biasanya dipakai untuk kultur. Untuk first morning urine, itu sendiri bisa ideal sebenarnya untuk pemeriksaan sedimen dan nitrate protein. Sementara untuk random urine, itu biasa dilakukan untuk pemeriksaan urin rutin. Tentunya diambil dari yang midstream urine atau clean cage. Yang nantinya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, untuk catheterized urine, itu biasanya bisa diambil dari catheter urin. Tapi ingat, hindari pengambilan sampel urin dari kantong purin. Kenapa? Karena itu sudah banyak kompaminannya. Kalau mau mengambil sampel urin dari catheter, ambillah dari sebelah proksimal catheter. Kabila mau melakukan pemeriksaan sampel urin. Nah, selain itu, untuk kultur urin sendiri, bisa berasal dari urin catheter dengan syarat harus dilakukan disinfeksi dengan baik. Dan diambil di sebelah proksimal catheter. Sementara kalau untuk suprapubic aspiration, itu yang paling bagus untuk kultur urin. Karena di sana tidak ada atau minimal sekali kompaminannya. Lanjut, untuk komponen urinalisis sendiri, ada tiga secara garis besar ya. Komponen fisik, kimiawi, dan mikroskopis. Untuk fisik, kita menilai warna, kejermihan, dan bau. Untuk kimiawinya, kita melihat pH, glukosa, keton, kemudian bilirubin, urobinogen, dan nitrit. Untuk mikroskopisnya, kita lihat eritrosit, deposit, kristal, dan bakteri. Nah, untuk apa sih dilakukan pemeriksaan urinalisis ini? Jadi, kita bisa melihat bagaimana fungsi ginjal. Kemudian, apakah ada gangguan hematologi, infeksi saluran kemik, diabetes militus. Biasanya, kalau ada gangguan fungsi ginjal, tapi proses penyaringannya tidak berlangsung dengan baik. Bisa ada protein yang lewat, bisa ada glukosa yang tinggi di guling. Untuk preanalitik, yang harus diperhatikan pada pemeriksaan urinalisis ini adalah harus segera diperiksa. Maksimal 2 jam. Jadi, jangan ditunda-tunda untuk pemeriksaan urinalisis ini. Kalaupun harus ditunda, itu harus disimpan di suku 2 sampai 8 derajat celcius. Ya, di kulkas bisa. Tapi, kulkas untuk sampel ya, khusus untuk sampel ya. Jangan dicampur dengan kulkas makanan. Atau bisa diberikan sap pengawet. Ini komponen yang pertama, itu adalah berat jenis. Ini normalnya, itu berat jenis itu untuk mengevaluasi penyakit ginjal. Berat jenis yang meningkat biasanya ditemukan pada penyakit DM, gagal jantung komestit, protein muri, toksin yang kehamilan. Karena ada kandungan glukosanya yang tinggi, itu biasanya. Berat jenisnya jadi meningkat. Atau berat jenisnya yang menurun, itu biasanya ditemukan pada diabetes insipidus. Atau pielonefritis, glomerulonefritis, polidipsi, atau konsumsi diuretik. Berikutnya, yang kita nilai adalah warna urin. Warna merah, kecoklatan, itu berarti urinnya banyak mengandung hemoglobin, hemoglobin, pigment mempedu, darah, atau kewarna. Atau penggunaan obat, biasanya rifampicin, ibuprofen, haloperidol, itu dapat menyebabkan urin berwarna merah kecoklatan. Sementara, urin yang berwarna pink, itu bisa disebabkan oleh sayuran, bit, atau beberapa obat-obat berikut. Kalau ada yang urinnya biru, atau hijau, itu biasanya pasiennya habis mengkonsumsi bit, atau ada infeksi pseudomonas, atau ada pigment mempedu. Kalau ada yang berwarna hitam, itu berarti urinnya mengandung alcapturia, bilirubin, porfirin, urobinogen, atau methemoglobin. Warna gelap, seperti tadi, menunjukkan adanya porfiria, atau bisa malignan melanoma, bisa. Urin yang keruh, itu menandakan adanya komponen asam urat, fosfat, atau sel darah hiti, atau piuria namanya, atau komponen leukosif, atau polimulfon nuklear, bakteri uri, atau kontras radiografi, sehingga urinnya bersifat keruh. Kalau urinnya berbusa, itu penting, itu berarti ada kandungan protein, atau asam empedu di dalam urinnya. Kalau kuning kecoklatan, itu biasanya pada pasien yang mengkonsumsi primacuin, kemudian sulfa, atau mengandung bilirubin, atau urobinin. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pH urin, yang menyebabkan pH alkali, adalah beberapa keadaannya. Kemudian pH asam, ini adalah contohnya. Nah, di mana pH-pH ini akan mempengaruhi perbentuknya kristal. Kemudian komponen selanjutnya adalah komponen protein, yang lebih baik diperiksa dengan sampel ketika pagi hari. Nah, kalau seandainya ditemukan urin positif pada sampel morning urine, itu biasanya akan dilanjutkan untuk pemeriksaan spesimen urin 24 jam. Untuk melihat seberapa kuantitas dari protein yang bocor tersebut. Selanjutnya adalah komponen glukosa. Adanya glukosa di dalam urin, itu biasanya akan berkorelasi dengan kadar glukosa di dalam darah. Jadi, biasanya orang-orang dengan diabetes mellitus, yang gula darah di serumnya tinggi, itu biasanya akan terdeteksi positif glukosa di urin juga. Sehingga ini bisa digunakan untuk monitor dan penyesuaian terapi anti-diabetik. Selanjutnya adalah komponen keton. Komponen keton ini menandakan adanya gangguan metabolik, tak bisa terjadi pada DM, glukosuria, atau peningkatan metabolik pada penyakit hipartiroid, demam, dan kehamilan dan menyesuaian. Atau bisa ditemukan pada orang-orang yang kelaparan atau kuasa lama, bisa ketonnya positif. Atau pasien orang-orang yang makanannya banyak mengandung lemak, itu bisa menyebabkan keton guri. Nah, komponen berikutnya adalah binurubin urin, yang berasal dari binurubin direk, kemudian difiltrasi gijal, itu yang menandakan adanya gangguan pada hepa. Normalnya itu tidak terdeteksi di dalam urin. Sementara komponen berikutnya adalah urobilinogen dan urobilin urin, itu berasal dari sirkulasi enterohepatik atau urobilinogen yang mengalami oksidasi menjadi urobilin. Nah, urobilin akan meningkat pada keadaan seperti hemoisis, hepatitis infeksiosa, dan cirosis, kemudian pada observasi kronis. Urobilin juga bisa menurun pada keadaan obstruksi empedu, intra maupun ekstrahepatik, dan pada keadaan flora usus yang berkurang. Pada, contohnya pada konsumsi antibiotik yang jangka panjang. Selanjutnya adalah komponen sedimen, di mana yang diperhatikan di sana adalah komponen sel eritrosit, leuposit, dan epitelnya. Kita lihat eritrositnya, apakah jumlahnya lebih dari 5 per LPD, lapangan pandang, apakah leupositnya lebih dari 5, yang menandakan ada leuposituri, eritrosituri, gitu ya. Epitelnya bisa kita lihat, kalau ada epitel, kita lihat itu epitelnya jenis apa. Nah, karena misalnya nih, kalau ketemu epitel transisional, oh itu berarti ada epitel dari kandung kemi. Kalau banyak sekali ada di urin, epitel transisional berarti ada gangguan di kandung kemiknya. Itu juga apabila ditemukan epitel bulat yang berasal dari pelvis dan tubuli pinca. komponen berikutnya adalah silinder atau torak atau disebut dengan case. Jadi, dia bisa bersifat berupa silinder hialin, silinder sel, kemudian silinder berbutir, silinder lemak, atau silinder lilin. Ini tergantung dari kandungan apa yang terkandung dalam case tersebut. Yang berikutnya adalah adanya oval fat badis. Oval fat badis ini merupakan sel epitel tubulus, yang merupakan sel dari tubulus ginjal ya. Dia mengalami degenerasi lemak. Yang berkumpul, jadi degenerasi lemak. Maka terbentuklah oval fat badis. Ini menanjakan adanya gangguan dari tubulus, atau gangguan dari saluran kecil. Spermatosua, itu bisa kita lihat. Itu normalnya negatif. Kemudian silinder, itu kita lihat apa komponen penyusunnya. Apakah red blood cell, apakah white blood cell. Kemudian kalau red blood cell, biasanya ditemukan pada penyakit glomerulonefritis, infeksi ginjal, atau phyelonefritis. Kalau kebanyakan komponen dalam case-nya itu white blood cell, itu kemungkinan besar ada infeksi di ginjal. Nah, sementara case granular itu merupakan, dia bersifat terbentuk karena adanya endapan dari produk degenerasi silinder seluler. Jadi, dia akan beragregasi dalam suatu matriks, pump source-fall namanya. Ini mengindikasikan adanya penyakit ginjal. Epithelial case, itu merupakan hasil deksplamasi epithel tubulus. Kalau waksikase, itu degenerasi dari granular case. Biasanya ditemukan pada dodal ginjal kronik, hipertensi, necromati diabetes. Kemudian fetichase, yang merupakan hasil dari degenerasi epithel tubular. biasanya ditemukan pada necromatik sindrom, diabetic glomerulose lansis. Ini adalah gambaran dari case. Jadi, ini bentuknya seperti silinder. Kenapa bentuknya seperti silinder? Karena dia merupakan hasil dari pengenampatan atau pengendapan dari partikel-partikel yang dimampatkan pada daerah tubulus ginjal. Ini kan mengikuti pola tubulus silinder tentunya, karena dia tak mengalami stagnasi, alirannya lambat, dia mengalami pemanfaatan komponen-komponen padat. Sehingga terbentuklah silinder atau case. Ini gambarannya. Ini red cell case. Ini bisa dilihat dari ini kalau misalnya susah untuk diamati, ini sebenarnya komponen apa? Kita bisa pakai patokan sel-sel di sampingnya. Ini banyak sel apa di sampingnya? Ini ada banyak sel, red blood cell. Jadi, ini kemungkinan besar, ini adalah red cell case. yang bisa terjadi pada gomerulunik kemungkinan besar. Kemudian, kita di sini adalah si bergeranul kasar. Bentuknya bergeranul seperti serbuk-serbuk kasar. Biasanya terjadi pada akut tubulan necrosis. Ini adalah hyaline case. Seperti hyaline. Ini adalah epitelial case. Isinya epitel-epitel. komponen berikutnya itu adalah komponen hidroorganisme. Salah satunya adalah bakteri, kemudian jamur, dan parasit. Untuk bakteri yang sering ditemukan itu adalah E. coli atau pseudomonas. Atau bisa juga ditemukan grapositif kokus. normal. Jadi, nilai rujukan atau normalnya itu kurang dari 2 opten per LPD. Kemudian, komponen kristal. Sekarang ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pH urin itu akan mempengaruhi terbentuknya dari kristal. kalau urin bersifat asam, jadi dominannya kristal yang terbentuk itu adalah kristal-kristal ini. Kristal asam urat, kalsium ura, sodium ura, kristal asam urat yang sering ditemukan itu biasanya padat orang dengan penyakit buku. Ini urin asam, seperti tadi. Kalau urin basah, itu biasanya akan terbentuk kristal triple phosphate atau amor phosphate. Ini mis-mis-mis-kristalnya, bisa dibaca. Ini adalah bentukannya. Kristal asam urat, kalsium ura, salat. Nah, selanjutnya adalah tentang pemeriksaan pemeriksaan VSS. Pemeriksaan VSS ini adalah kontainernya, agak mirip dengan urin ya, tapi ini biasanya, tergantung dari pabrikan, biasanya ada sendok untuk mengambil VSS-nya. Untuk pemeriksaan VSS, itu ada pemeriksaan makroskopis, kemudian pemeriksaan mikroskopis juga ada ya. Untuk makroskopis, kita lihat jumlahnya, kemudian warnanya, warnanya itu normalnya kuning coklat. Kalau dia lebih gelap, itu berarti ada banyak kandungan urunilinnya. Warna hijau, itu biasanya karena orang tersebut banyak mengkonsumsi sayuran hijau, atau pada bayi baru lahir, karena kandungan diliferdin dan fortirin dalam mekonium. Kalau yang VSS-nya berwarna kelabu, biasanya karena tidak adanya urobininogen dalam saluran cerna. Biasanya pada pasien-pasien dengan ikterus obstruktif atau defisiensi enzim pankreas, bisa terjadi urin yang berwarna kelabu pucat. Bisa juga warnanya merah muda. Pada pasien yang mengalami perdarahan segar di bagian dispal, bisa, atau pasien yang banyak mengkonsumsi tomat atau bit. Peses yang berwarna coklat itu biasanya disebabkan oleh adanya perdarahan di bagian proksimal di air krek. Warna hitam biasanya untuk orang yang banyak mengkonsumsi sat besi. atau bisa juga karena mengalami melena perdarahan di GI tract bagian proksimal. Bau juga biasanya itu disebabkan oleh sakinos atau asam butiran. Kalau ada infeksi itu biasanya baunya berbau busuk. Konsistensinya pada diare dia konsistensinya sangat lunak sampai cair. Kalau konsistensinya keras sampai terbentuk adanya skibala. Kalau penyakit hisprun itu pinjanya biasanya berbentuk seperti titan. Karena ada penyakitan itu seluruh ya. Kalau ada malabsorpsi usus fesisnya biasanya besar sekali dan berminyak. Kemudian darah itu bisa dilihat komponen darah kalau dia berwarna hitam itu biasanya disebabkan oleh perdarahan di GI track proximal. Kalau masih berupa darah segar merah segar itu biasanya perdarah hanya di GI track biskal. Bisa disebabkan oleh hemorrhoid atau bisa bersifat karena keganasan kecik rektun. Pemeriksaan ledir itu kalau lendir di bagian luar itu biasanya berasal dari usus besar. Jadi dia kalau dia bercampur dengan pinja itu biasanya karena adanya iritasi usus halus. Bisa juga berlendir pada orang dengan penyakit bisentri, susu sepsi, miliokolipis. nanah juga kita lihat ini bisa terjadi pada beberapa penyakit seperti ulceratif kolor atau lokal abses. Parasit juga bisa seperti cacing askaris, ankylostoma itu bisa ditemukan pada fesis. Sisa makanan yang tidak dicerna itu juga bisa ditemukan pada fesis. itu sebenarnya tidak mengindikasi dari keadaan abnormal. Itu mengindikasikan jumlahnya dalam keadaan tertentu dihubungkan dengan apa namanya mungkin dia pasien ini habis banyak makan serah sayuran itu yang biasanya tidak bisa terjena. Jadi bukan berarti dia mengalami gangguan. pemeriksaan mikroskopis fesis itu bisa dilihat protosual telur leucosid dan eritrosid. Ini adalah beberapa keadaan yang bisa terjadi apabila ditemukan hal-hal berikut di dalam fesis. apabila terjadi peningkatan urobilimogen di fesis itu dapat mengindikasikan adanya anemia hemotik. Apabila menurun itu mengindikasikan adanya obstruksi saluran empedu kemudian penyakit hati dengan ikterus berat atau orang yang didapatkan antibiotika. Selanjutnya adalah tentang kultur dan uji sensitivitas antibiotik. Kultur itu adalah suatu prosedur untuk mendeteksi bakteri atau jamur penyebab infeksi. Jadi kalau terjadi infeksi untuk memastikan kira-kira pengobatan yang tepat biasanya dilakukan kultur dan uji sensitivitas antibiotik. Uji sensitivitas antibiotik itu digunakan untuk mendeteksi jenis antibiotik yang diperlukan yang masih sensitif untuk mengeradikasi bakteri penyimpang. Jenis spesimen kultur itu bisa dari darah dari urin atau dari fesis putung lipor cerebrospinal atau dari swab dasar luka yang berupa bus kalau darah itu biasanya menggunakan full blood kalau urin bisa sebaiknya menggunakan urin pagi dan tentunya urin menstruing penyimpang sequestring jadi konsepnya spesimen itu diambil dari tempat infeksi dan hindari dari kontaminasi dari daerah terdekat jadi diambil pada waktu yang optimal yaitu pada waktu demam diambil dalam jumlah yang cukup dengan alat yang steril bila perlu menggunakan media transport media transport diperlukan untuk menjaga stabilitas jadi dia kumannya itu supaya tidak mati jadi ada media transport yang sudah dilengkapi dengan nutrisi biasanya supaya tidak mati baterinya jika memungkinkan spesimen itu diambil sebelum pasien menerima terapi antibiotika supaya tidak negatif masuk seperti yang saya sampaikan tadi sebaiknya diambil 2-3 kali dalam waktu 1 jam dari tempat yang berbeda karena ini disarankan untuk pengambilan kultur itu pemeriksaannya satu set set aerob dan set anaerob jadi ada perbedaan tabungnya jadi untuk kalau seandainya kumannya itu anaerob jadi bisa tumbuh walaupun kuman penyebabnya anaerob juga bisa tumbuh ya jadi langkah-langkahnya adalah mendesinfeksi lokasi tusukan dengan alkohol dengan dari tengah ke luar kemudian usapkan iodin dengan cara yang sama sampai iodin menurut dan jangan ditiup jangan dipalpasi lagi setelah untuk persiapan botol media periksa kondisi botol media kemudian lepaskan flip lakukan disinfeksi juga pada tutup karet dengan alkohol atau iodin ya biarkan mengering kemudian ini adalah ada beberapa sebenarnya media transport alat ukur otomatik dari bakti alat dan baktek ya alat ukurnya berupa botol-botol jumlah jumlah sampel darah yang diambil pada pasien dewasa itu biasanya 8-10 mili pada anak-anak cukup 1-3 mili ini adalah contoh media transport kultur untuk darah ya nanti dimasukkan dari sini ini adalah contoh media transport kultur swab namanya media swab ini adalah media transport kultur swab yang lain itu media amis nah uji kepekaan antibiotik itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk mengetahui obat atau antibiotik yang paling cocok untuk mengetahui apakah terjadi resistensi bakteri terhadap antibiotik uji tersebut bisa dilakukan dengan metode dilusi maupun metode difusi nah metode dilusi ini adalah metode pemeriksaan kuantitatif dimana antibiotiknya itu diencerkan dalam rot atau agar dalam beberapa konsentrasi sehingga nanti akan ditambahkan atau ditanami suspensi dari bumi sehingga nanti akan dilihat yang mana yang bisa apa namanya antibiotik itu bisa menghampat atau meminimalisir pertumbuhan dari bakteri sehingga didapatkan angka MIC atau Minimum Inhibitory Consentration kemudian metode difusi itu biasanya digunakan disk atau cakram yang berisi antibiotik yang diletakkan pada media muller-hinton yang sudah ditanami kuman jadi media muller-hinton ini sudah ditanami kuman kemudian ditempel disk antibiotik tempel berupa disk cakram bulat-bulat begitu ditempelkan di atasnya nanti diamati apakah dengan penambahan disk antibiotik tersebut akan menimbulkan zona hambat semakin besar zona hambat yaitu maka berarti semakin bagus kerja antibiotik tersebut dalam menghambat pertumbuhan bakteri nah interpretasinya bisa susceptible atau sensitif bisa intermediate bisa resistance yang sensitif itu artinya bakteri yang diuji itu memberikan respon terhadap antimicrobol kemudian intermediate itu berarti resisten sebagian dia sensitif sedang jadi bakteri yang diuji itu tidak dihambat secara keseluruhan oleh obat dengan pada konsentrasi terapi kalau resisten itu berarti mikroba tersebut tidak dihambat oleh antibiotik tersebut nah demikian slide saya temukan interpretasi uinalisis SS dan hasil kultur semoga bermanfaat terima kasih terima kasih